Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di sekitar Pasar 46 di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Sajinjang, Kejamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 18.51 waktu Indonesia Parat pada Senin 12 Agustus 2024 malam, menyebabkan lahan di sekitar Pasar 46 Kota Jambi terbakar. Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Apadi menyebutkan bahwa kebakaran ini diduga dari putung rokok dan bekas pembakaran sampah yang ditinggalkan. Guna memadamkan api di lahan tersebut, tim pemadam menurunkan 6 unit mobil arpada dan 30 personil dan pemadam kebakaran dari Kabupaten Moro Jambi serta Manggala Agni Jambi. Manggala itu di Provinsi Jambi ada 5 daerah oklasi. Kebetulan yang saya mengendal untuk 2 wilayah, Kota Jambi dan Moro Jambi. Untuk 2 wilayah itu ada berapa total kebakaran di Jambi ini? Kalau kurang lebih untuk Kota Jambi, sama yang disampaikan oleh Kepala Dampak dan Penyelamatan. 21 ya? Iya, setiap saya kurang lebih seperti ini. Untuk kendala serisnya sendiri gimana, Bang? Proses pemadamannya? Kendala di Kami menggelapnya atau di Dampak? Karena kan beda nih. Jadi kalau di Kami kan, Biasanya menggunakan air ungu, air air yang ada di lokasi. Kami biasanya menggunakan air yang kanal gitu. Tapi kalau tidak ada air yang kanal, kami berupaya untuk mencari sumbernya atau membuat sumber ganti. Baik untuk masyarakat, kalau bisa, sama-sama saling untuk kebakaran. Bersama kalau yang rumah yang kebatasan atau banyak lahan, bakat sampahnya ada di, kalau bisa diberi alas seperti drum, bisa dibakar di atas, di dalam drum. Terus kalau untuk pemancing juga, kurang-kurang lah mancing itu saat ini. Karena kami beberapa kali sedang di lokasi, yang mancing-mancing lah, yang madam-madami lah. Kayak nggak punya hati gitu lah. Jadi nggak, tolong ke para pemancing, kurang-kurang lah. Terus kondisi-kondisi kemarau, tolong dikurangi. Karena nggak enak rasanya ketika teman-teman sedang mancing, kami sedang madami. lain-lain masih. Jangan-lain nggak begitu jauh. Ditambahkan oleh tim Manggela Agni Daub, Sumatera 9, Kota Jambi, Riko, mengimbau kepada masyarakat di Jambi yang memiliki rumah berbatasan dengan lahan dan hutan agar lebih berhati-hati dalam membakar sampah. Pada malam ini, kami menerima aturan dari masyarakat. 18.51, adanya kelahan yang terbeter di kawasan Uda Senggak. Kalau diperkirakan, ini kelahan-teman di, 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 kebagaan itu adalah dari penguangan, kebagaan, 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 sampai di, 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 Dan selanjutnya kepada pemilik lahan, jangan menganggap ketika ada terjadi makhluk, seolah-olah tidak ada masalah. Pemilik lahan juga berkewajiban juga untuk menjaga lahan tersebut. Kalau sudah musim kerik atau apa, tolong ada yang menjaga. Karena akan beradabat, lantai bersebut pada sebuah masalah yang ada di pemerintah ini.